Peran wawasan kebangsaan sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap generasi muda, terutama pelajar dan mahasiswa, agar mereka memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia perlu mewaspadai bahaya disintegrasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Peran generasi mudalah sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga perlu dipupuk wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini disampaikan Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo saat memberikan kuliah umum bertema kewirausahaan dan pembangunan ekonomi Indonesia kepada mahasiswa di Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, UST, Yogyakarta. Saya rasa kita harus kembali ke bisik-bisik itu artinya sebetulnya apa sih tujuan NKRI ini dibentuk, kita harus kembali kepada konstitusi. Dalam konstitusi kita itu jelas diatur bahwa dibentuknya NKRI untuk menciptakan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi konteks nasionalisme itu seharusnya kembali kepada bagaimana kita sebagai anak bangsa mampu ikut ambil bagian yang positif mewujudkan itu. Di persatuan-kesatuan, di bidang kemakmuran, di bidang keadilan, tentunya kan caranya dan bidangnya beragam, berbeda-beda. Jadi kita harus mengajarkan kepada generasi muda khususnya, supaya paham hal yang terkait dengan kebangsaan dan tujuan daripada cita-cita kemerdekaan kita itu sendiri. Aplikasi sehari-hari mereka harus membuat sesuatu yang positif sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, bagaimana mereka bisa ikut menjaga persatuan-kesatuan, kepinekaan. Bagaimana mereka sebagai generasi muda bisa ikut menegakkan keadilan dalam tentunya kapasitas mereka. Tentunya mereka masih punya limitasi, nanti kalau mereka sudah mentah banyak hal yang mereka bisa lakukan. Dalam kesempatan ini, HT juga memotivasi mahasiswa untuk dapat turut berkontribusi, meningkatkan perekonomian nasional dengan menciptakan peluang kerja melalui kewirausahaan. Lebih condong kewirausahaan sih, bagaimana kita itu dari dini sudah semangat untuk membangun diri sendiri, cinta tanah air, bagaimana dia itu pengen banget Indonesia itu lebih maju lagi. Dengan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme yang dimiliki, generasi muda dapat menjalankan peran dalam pembangunan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Informasi tadi sekaligus menghiri Ainyus siang hari ini, jangan lupa pastikan Ainyus siang setiap hari jam 12.00 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Lofia Nadian Undudiri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.